Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto. Kali ini saya mau membahas secara sederhana tentang tingkat kedalaman hipnosis. Saya akan membahas berbagai tingkat kedalaman hipnosis dan dampaknya pada pengalaman subjek. Pertama, kita mulai dengan tingkat hipnosis paling ringan, yang disebut hipnodial atau trans ringan. Pada tingkat ini, subjek mengalami keadaan relaksasi dan mungkin mengalami beberapa gejala fisik seperti tangan kaku, jari lengket, dan penutupan mata. Yang kedua adalah katalipsi pada kedalaman ini ditandai dengan kekakuan pada bagian tubuh tertentu dan mungkin amnesia parsial. Subjek juga dapat mengalami ilusi taktil, penciuman, dan pengecapan pada tingkat ini. Ketiga adalah somnambulisme atau trans dalam adalah tingkat yang lebih dalam di mana subjek dapat mempertahankan trans bahkan dengan mata terbuka. Mereka juga dapat mengalami halusinasi, pendengaran, dan visual, serta mengontrol fungsi organik tubuhnya. Keempat, tingkat kedalaman hipnosis paling dalam adalah astile state, di mana subjek hampir tidak mungkin untuk keluar dari keadaan trans. Pada tingkat ini, respon organ tubuh melambat dan subjek berada dalam keadaan trans yang sangat mendalam. Variabilitas denyut jantung subjek berkorelasi positif dengan kedalaman hipnosis, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi video ini. Ini menunjukkan bahwa semakin dalam tingkat hipnosis, semakin besar amplitude detak jantungnya. Dengan memahami berbagai tingkat kedalaman hipnosis, terapis dapat mengoptimalkan pengalaman hipnosis untuk mencapai tujuan terapi dan pemulihan. Semakin dalam tingkat trans seseorang subjek, semakin mudah diberikan sugesti, eksplorasi, dan rekonsiliasi. Bagaimana semoga mendapatkan gambaran tentang fenomena kedalaman hipnosis? Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe untuk konten edukasi lebih lanjut tentang hipnosis dan topik terkait lainnya.